bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku rahimakumullah kelahiran bayi disamping merupakan amanah Allah subhanahu wa ta'ala memang merupakan nikmat yang patut untuk disyukuri namun perlu disadari bahwa bersyukur dapat diekspresikan dengan berbagai bentuk dan tidak terfaku pada satu model syukur bukan berarti syukuran sebagaimana pemahaman umum sebaiknya wujud utamanya adalah mentaati zat yang memberi ni'mat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala al-masyukur secara khusus berkaitan dengan kelahiran anak terdapat bentuk formal dari bersyukur tersebut yaitu akikah atau dengan nama lain yang lebih disukai oleh sebagian syafi'inya nasikah atau zabihah untuk ini secara konkret ulama mendefinisikan bahwa akikah adalah apa yang disembeli sebab kelahiran anak sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat dan syarat-syarat yang khusus mengenai hukumnya memang sebagian ulama ada yang berpendapat wajib seperti zahiriah dan yang lain berkeyakinan bahwa akikah adalah sunat sebagaimana pendapat syafi'i'iyah dan hanabilah keduanya berangkat dari dua hadis namun berbeda dalam menalar tingkat perintahnya hadis pertama diriwayatkan oleh turmudri setiap anak tergadaikan dengan akikahnya akikah itu disembeli pada hari ketujuh terus hadis yang kedua diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim yaitu setiap anak tergadaikan dengan akikahnya akikah itu disembeli pada hari ketujuh pada saat itu bayi dipotong rambut dan diberi nama saya sendiri secara pribadi lebih cenderung kepada hukum sunah ada pun masalah waktunya sebagaimana tersurat dalam hadis lebih baik pada hari ketujuh tersebut tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu yang lain baik sebelum atau sesudahnya sebagaimana didukung malikiyah dan syafi'iyah dengan demikian tidak ada keterikatan dengan waktu tertentu terkait keabsahannya apalagi pada hari ke-40 wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Al-Fatihah